Ketika jalan-jalan Islam, saya perlu mengingatkan bahwa Sumpah yang akan setelah ucapkan menganggung tanggung jawab kepada bangsa dan negara ke Indonesia, tanggung jawab ini harap menyelamatkan Pancasya dan Udang-Udang Rasa 45, serta tanggung jawab terhadap kesihatan karya. Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang ada. Yang penting sekali disaksikan bahwa Sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang mahasiswa, karena Tuhan itu maha benar dan maha hati. Sumpah ini yang saya ucapkan dalam kesalahan yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah jadikan oleh Tuhan yang mahasiswa dan manusia, yang harus terpati dengan segala kekerasan dan kejujuan. Dan ketatuhanlah akhirnya penggabat yang akan segera berkata. Ini perhatikan lagi di jaman saya. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, Bahwa saya, Bahwa saya, Akan memenuhi kewajiban saya, Akan memenuhi kewajiban saya, Sebagai anggota DPRT Kabupaten Zumbawa, Sebagai anggota DPRT Kabupaten Zumbawa, Dengan sebaik-baiknya, Dengan sebaik-baiknya, Dan seadil-adilnya, Dan seadil-adilnya, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dengan perpedoruan pada, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bahwa saya, Dalam menjalankan kewajiban, Akan bekerja dengan sungguh-sungguh, Demi tegaknya kehidupan demokrasi, Demi tegaknya kehidupan demokrasi, Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, Daripada kepentingan pribadi, Seseorang dan golongan, Bahwa saya, Akan memperjuangkan aspirasi rakyat, Akan memperjuangkan aspirasi rakyat, Yang saya wakili, Untuk mewujudkan tujuan nasional, Demi kepentingan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia Demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia Penandatangan berita Cerah ucapan supaya Jati dengan data waktu Anggota DPR Kepempatan Sumpah Mesti Sampasan Jabatan 2019-2024 Silahkan Silahkan